Anwar Usman dipecat dari jabatan Ketua MK Krabua Gibran masih aman jadi capres-cawapres Hmm, masih aman ya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menyatakan Ketua MK Anwar Usman terbukti bersalah melanggar kode etik terkait putusan uji materi nomor 90 garis miring PUU Strip 21 garis miring 2023 terkait batas minimum usia calon presiden dan wakil presiden Adapun MKMK menerima sebanyak 21 laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi terkait putusan soal batasan minimum usia calon presiden dan calon wakil presiden Jimli Asidik menyebut seluruh bukti terkait dugaan pelanggaran etik tersebut sudah lengkap Bukti-bukti itu berupa keterangan ahli, saksi, hingga rekaman kamera pengawas atau CCTV Tak hanya diberhentikan dari jabatannya Anwar tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK lagi Sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir Anwar juga tidak diperbolehkan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan perkara pemilu 2024 Termasuk pemilihan presiden dan wakil presiden Juga pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbunnya benturan kepentingan Di sisi lain, hukuman untuk Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dinilai belum cukup Setelah yang bersangkutan melakukan pelanggaran berat atas kode etik dan perilaku hakim konstitusi Penilaian itu datang dari anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Bintan R. Saragi Menurutnya Anwar Usman harus diatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat Bukan hanya pemecatan dari jabatan Ketua MK Ketua MK MK Jimli Asidik menyampaikan pihak yang memerintahkan wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Dalam waktu 2x24 jam sejak putusan dibacakan untuk memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan Yang baru sesuai peraturan perundang-undangan Menanggapi putusan tersebut, Komandan Tim Hukum dan Advokasi Tim Kapanye Nasional Koalisi Indonesia Maju Hince Panjaitan menegaskan bahwa putusan MK MK tidak memengaruhi pencalonan pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 Oleh karena itu, proses pendaftaran Prabowo-Gibran yang sesuai aturan dianggap sebagai pasangan yang sah oleh KPU Hmm, saya jadi bingung kenapa Ketua Majelis Kehormatan Pak Jimli Asidik ini hanya menjatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Ketua MK Padahal kan udah jelas kalau Anwar Usman ini melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik Yang mana dengan demikian Anwar Usman hanya turun kasta menjadi hakim MK biasa dan tidak dipecat sebagai hakim MK Seharusnya, seperti yang dikatakan oleh anggota Majelis Kehormatan MK Perwakilan Akademisi Bintan Saragih Bahwa Anwar Usman seharusnya wajib diganjar pemecatan sepenuhnya dari MK Nah, terus nih, kalau setelah ini MK tiba-tiba mengubah kembali peraturan usia capres-cawapres Apa Mas Gibran gak ketar-ketir nih? Gak tahu, tanya-tanya saya Apa ngeresah nih sama posisi cawapresnya yang bisa aja diganti sama yang lain? Gak tahu, tanya-tanya saya Karena menurut KPU, pasangan capres-cawapres masih bisa diubah sampai tanggal 13 November mendatang Nah, gimana nih menurut Sobat PR soal keputusan Majelis Kehormatan MK kemarin? Cukup puas kah? Dan gimana menurut Sobat PR mengenai nasib cawapres Prabowo yaitu Gibran Raka Buming Raka setelah putusan MK-MK ini? Apakah MK akan membuat perubahan lagi? Tulis di kolom komen ya Terima kasih telah menonton!